Seorang ibu tewa seusai terlibat kecelakaan di Jalan Sambirjo Seragen, Desa Ngarum, Kerampal, Seragen, Jawa Tengah pada Kamis 1 September 2022. Diketahui kecelakaan maut itu terjadi sekirap pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Kanit Gaikum Satelantas Polres Seragen, Ibda Irwan Marvianto, mewakili Kapolres Seragen Aika BP Peter Yanutama, membenarkan lakal lantas tersebut. Ia mengatakan kecelakaan melibatkan 1 unit truk dan 1 unit sepeda motor. Kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut diantaranya yakni truk Mitsubishi dan sepeda motor Honda Beat. Truk yang diketahui berjenis tanggi tersebut dikendarai oleh Rohmadi berusia 46 tahun, warga desa Ketelan, Tangen, Seragen, Jawa Tengah. Sedangkan sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Narti berusia 33 tahun bersama anak laki-lakinya RAM 3 tahun. Diketahui ibu dan anak itu merupakan warga desa Ngarum, Ngerampal, Seragen, Jawa Tengah. Menurutnya, kecelakaan berawal dari sepeda motor Honda Beat yang berjalan dari arah selatan menuju utara. Sedangkan truk tanggi berjalan dari arah timur menuju barat. Dijelaskan olehnya, seusai dekat dengan lokasi kejadian, diduga pengendara sepeda motor Honda Beat menyeberang jalan ke utara. Sedangkan dari arah timur melaju truk tersebut, namun karena jarak yang sudah dekat, pengemudi truk tanggi tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Akhirnya, truk tersebut membentur sepeda motor Honda Beat itu. Akibat kecelakaan tersebut, korban yang merupakan ibu dan anak itu terluka. Dilaporkan, seorang ibu itu mengalami leher nyeri, tangan kanan patah, tangan kiri patah, dan sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Suha di Prijonegoro, Seragen. Sedangkan, sang anak mengalami tangan kanan patah dan kaki kanan patah, dan dirawat di rumah sakit yang sama dengan ibunya. Namun, nahas, akhirnya sang ibu dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!